Meninggalnya Buya Safi'i Marif membuat banyak pihak kehilangan sosok ulama ini. Bagaimana tokoh mengenang almarhum sudah bergabung melalui kami, melalui sambungan telepon Putri keempat Presiden Abdurrahman Wahid Alisa Wahid. Assalamualaikum Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam Mas Yuda. Iya Mbak, mungkin bisa berceritakan sebenarnya apa yang Anda paling ingat atau paling kenal dari sosok Buya Safi'i? Ada dua hal yang saya kenang dari beliau. Yang besar sekali pengaruhnya ya terhadap saya secara pribadi karena itu membentuk diri saya begitu. Yang pertama tentu dari Buya dan Gustur. Beliau berdua kan sangat saling menghormati ya Mas. Gustur itu saya beberapa kali mengantarkan beliau soan Buya Ma'arif di Jogja karena saya tinggal di Jogja. Tapi setelah Gustur wafat, Buya itu beberapa kali menyampaikan begini. Kalau kondisi bangsa sedang seperti ini, saya tuh rindu Gustur. Dan ini gara-gara Gustur sudah nggak ada, saya sendirian ini. Itu yang beliau selalu sampaikan. Nah keteguhan beliau untuk memperjuangkan bangsa dan negara dan mempromosikan Islam yang damai, Islam yang adil, itu sangat menginspirasi saya dan membuat saya sekarang ini ya berusaha betul untuk tetap teguh di jalan itu begitu. Semampunya saya beliau berdua ya saya levelnya jauh lah. Tapi saya berusaha untuk meneladani itu. Nah yang kedua secara personal itu kesahajaan beliau. Karena saya tinggalnya di Jogja, saya memang jadi lebih beruntung ya sering bertemu di mana-mana bahkan yang sering sekali dulu kami suka bercanda itu sering ketemu di bandara atau di pesawat gitu. Karena beliau kan sibuk ya mondar-mandir itu. Beliau tuh nggak mau diperlakukan sebagai tokoh gitu. Jadi selalu ikhlas ekonomi, kemudian nggak mau diperlakukan istimewa, diminta untuk masuk terlebih dahulu, atau apa tuh beliau nggak mau gitu. Jadi itu membuat saya selalu sadar diri, bahkan sekarang saya kalau mau beli tiket bersama selalu mikirnya ingat bu ya gitu. Saya kalau saya lagi manja gitu ya, lagi pengen aduh pengen nyantai gitu, pengen naiknya yang kelas yang nyaman gitu. Saya terus ingat bu ya, nggak ingat bu ya malu sama bu ya gitu. Jadi itu kesahajaan itu tidak merasa sebagai orang yang istimewa, walaupun sebagai tokoh publik, sangat dihormati. Beliau tidak pernah meminta privilege lebih. Jadi itu yang apa namanya, sebetulnya itu benar-benar menjadi pengaruhnya ke saya sehari-hari gitu. Itu sebegitu besar itu bu ya buat saya ya. Iya. Mbak Lisa kalau tadi dikatakan Anda dan keluarga, terutama almarhum Gus Dur, sangat menghormati Bu ya Safi. Selain kesederhanaan, kemudian kesahajaannya, pola pikir, dan juga segala macam opini tentang Islam dan pemikiran ke depannya, apa saja alasan lainnya membuat Gus Dur juga sangat menghormati beliau? Karena Bu ya dan Gus Dur sama-sama menjadikan organisasinya itu sebagai wasilah atau sebagai jalan, bukan sebagai apa namanya, sebagai semangat justru untuk menang-menangan gitu. Itu salah satu yang menurut saya yang membuat Gus Dur begitu menghormati Bu ya adalah karena beliau memahami betul bahwa Bu ya itu nggak pernah hanya memikirkan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi asalnya, berangkatnya, tetapi perjuangannya itu demi Muhammadiyah dan demi bangsa. Gus Dur juga seperti itu gitu. Jadi, apa namanya, NU bagi Gus Dur adalah tempat berangkat, itu rumah, tapi khidmahnya ya untuk bangsa, untuk Islam, beliau berdua sebagai tokoh Islam. Konsernnya besar sekali agar Islam itu betul-betul menjadi rahmat untuk senesat, tidak hanya rahmat untuk orang Islam saja gitu. Itu yang membuat saling menghormati ya. Baik, lagi ini bicara mengenai sosok beliau. Tadi kesederhanaan, kesajaan, pola pikir, dan juga bagaimana visi dia terhadap Islam dan organisasi Muhammadiyah. Tidak hanya kaum Muhammadiyah yang merasa kehilangan, tapi juga warga Indonesia seluruhnya juga. Lalu menurut Anda pribadi, apakah ada sosok yang juga memiliki kesajaan, kemudian kemampuan seperti halnya almarhum yang layak dianggap sebagai pengganti Bu ya? Kalau saya secara pribadi, pada diri Gus Dur dan pada diri Bu ya, kita menemukan kejernihan nurani, kemudian juga kekuatan, kebersihan niat ya, niat untuk melayani umat, melayani bangsa, melayani negara, tapi juga disertai dengan keberanian untuk bertindak. Nah, kombinasi dua ini yang saya terus terang belum menemukan Mas. Banyak tokoh yang punya kearifan, banyak tokoh yang punya kejernihan nurani, tapi keberaniannya tidak gitu, atau sebaliknya. Sangat berani, tapi kadang-kadang masih ada, masih ada apa namanya, apa ya, masih, pandangannya masih belum sejernih beliau berdua, begitu, jadi menurut saya beliau tidak tergantikan ya, tidak terbandingkan, begitu. Ya, kita-kita yang masih muda ya meneladani, sebagian-sebagian saja nggak apa-apa daripada tidak sama sekali gitu ya. Baik, Mbak Lisa, kalau kita bicara mengenai bagaimana beliau memandang nilai toleransi, sikap Pancasilais dalam bermasrakat, itu sangat kental di diri beliau. Dan tidak hanya tadi mengedepankan unsur organisasi, tapi juga pribadi maupun masyarakat. Lalu menurut Anda bagaimana beliau? Iya, jadi kita sering ketemu dengan tokoh yang melihat Pancasila itu sebagai perangkat bangsa, begitu. Tapi Bu Yama Arief melihat Pancasila itu sebagai kesepakatan, nilai-nilai berbangsa, nilai-nilai bersama, sudah dipilih oleh para pendiri bangsa. Dan karena itu, kita kemudian hidup, harus mengikuti panduan itu untuk bersama-sama. Secara pribadi, kita bisa punya nilai-nilai yang berbeda-beda. Tapi sebagai sebuah bangsa, ini saya, Mas Yuda, para pemirsa, itu diikat oleh nilai yang sama, lima itu gitu. Itu loh, saya melihat Bu Yama memperlakukan Pancasila sebagai sumber nilai. Dan karena itu, beliau tidak segan-segan untuk menegur, untuk memperkuat, untuk mempromosikan gitu ya. Bahkan bersikap sangat tegas. Satu kalimat beliau yang terus terngiang ya bagi saya itu ketika beliau mengatakan Indonesia surplus politisi minus negarawan. Itu pukulan kalau buat saya gitu. Berarti kita masih punya PR ya, melahirkan tokoh-tokoh yang betul-betul memikirkan bangsa, tidak hanya memikirkan politik saja gitu. Kekuasaan saja. Ya, Mbak Alisa terakhir, kalau ada apa dari almarhum Bu Yasafi? Selain tadi Indonesia surplus akan politisi, tapi minim negarawan sosok yang memang diteladani, tidak hanya membandingkan diri pribadi maupun organisasi dan kelompok. Ya, kalau bagi saya yang semua bisa meneladani dari beliau adalah kebesaran jiwa, kerendahan hati untuk melihat dirinya sama dengan setara dengan orang-orang yang lain, tidak menuntut pelayanan macam-macam, tidak minta diperlakukan istimewa, tapi betul-betul melihat dirinya sama sejajar dengan semua warga bangsa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita secara pribadi juga bisa teguh dalam perjuangan kita untuk menegakkan, untuk yang Muslim, untuk menegakkan Islam sebagai rahmat untuk semesta. Untuk kita sebagai bangsa Indonesia, komitmen untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa, merawat bangsa ini sampai titik darah penghabisan. Itu adalah hal yang bisa kita teladani dan yang terakhir, keberanian untuk berkata benar, bertindak benar, walaupun kondisi di sekitar kita tidak mendorong kita atau tidak membuat kita merasa cukup nyaman melakukannya, tapi beliau selama ini berdiri tegak, mengatakan apa yang beliau yakini sebagai kebenaran, sambil terus menghormati pandangan orang lain yang berbeda. Itu teladan-teladan yang saya rasa sangat kita perlukan ya, Mas. Ya, terima kasih sekali untuk perbincangannya dengan kami, Mbak Alisa. Pak Wahid, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.